Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi-bagi kembali Bagi saya Baik pada kesempatan berkata ini Saya akan Bercerita Dan menerjakan Surah Bikisirah Dan menerjakan dengan Keperjalanan bagi Rasulullah Baik pada Kesempatan ini Di dunia adalah Perjalanan pertama Rasulullah SAW Ke negeri Syam Yang berangka mencari Menginjak usia 12 tahun Rasulullah SAW Diajak pahamannya Abu Talib Melakukan perjalanan Ke negeri Syam Setibanya di Masyarak Kepila Abu Talib Menewati sebuah biara Yang dijami Seorang rahib Bernama Muhairah Sebagai rahib Pengetahuan Muhairah Mengenai Ijil dan Ajaran Nasrani Hukum mendalam Di tempat itulah Muhairah Melihat Muhammad Muda Yang datang Bersama pamannya Setelah Berbincang-bincang Dengan Muhammad Muhairah berkata Kepada Abu Talib Apa hubungan anda Dengan anak Muda ini Abu Talib Menjawab Ia anakku Abu Talib Menyebut Muhammad SAW Sebagai anaknya Kaya kasih sayang Ayah Sayyidina Ali ini Kepada Sang Keponakan Cukup besar Mendengar jawaban itu Muhairah berkata Tidak Dia pasti Bukan anaknya Ayah Anak ini Pasti sudah Melinggar dunia Sebenarnya Dia Keponakan Kepada Abu Talib Lantas Bagaimana Nasib ayahnya Sambung Muhairah Abu Talib Menjawab Ayahnya Sudah meninggal Dunia Ketika Ia masih Dalam kandungan Engkau Benar Bukas Muhairah Kalau begitu Sekarang juga Segeralah Engkau Kembali Ke negri Jagalah Anak ini Baik-baik Dari orang Yahudi Dari Allah Kalau saja Orang-orang Yahudi Melihat anak ini Mereka Pasti Menyimpakan Hal yang Sangat buruk Pada dia Sungguhnya Keponakan Ini Telah Mengembali Sebuah Perkara Yang Sangat Besar Mendengar Pengjelasan Itu Abu Talib Langsung Membawa Muhammad S.A.W. Pulang ke Mekah Di masa muda Rasulullah S.A.W. Sudah bekerja Menjalin Nafkah Dengan Mengembala Domba Suatu ketika Setelah Diangkat Menjadi Nabi Rasulullah S.A.W. S.A.W. Dulu Aku pernah Mengembala Domba Mir Pendulu Mekah Untuk Mendapatkan Imbalan Beberapa Fira Hadis Al-Mukhari Allah S.A.W. Selalu Menjaga Muhammad Dari Kenakalan Yang Biasa Dilakukan Oleh Pemuda Seusian Kala Itu Berkenaan Dengan Dirinya Rasulullah S.A.W. Pernah Bersabda Aku Tidak Pernah Berniat Melakukan Sesuatu Yang Biasa Dilakukan Oleh Orang Orang Pada Masa Jahiliah Kecuali Hanya Dua Kali Akan Tetapi Pada Kedua Kesempatan Itu S.A.W. Menjendarkan Diriku Dari Hal Buruk Selanjutnya Aku Tidak Pernah Berniat Melakukan Hal Buruk Itu Lagi Sampai Allah S.A.W. Memuliakan Diriku Dengan Misi Kerasulah Pada Suatu Malam Aku Berkata Kepada Seorang Anak Muda Yang Mengembali Kepada Seorang Anak Muda Yang Mengembala Domba Bersamaku Di Dataran Ini Kota Mekah Bagaimana Jika Engkau Menjaga Dombaku Agar Aku Dapat Memasuki Kota Mekah Untuk Mengobrol Sebagaimana Layaknya Yang Dilakukan Para Pemuda Lainnya Temanku Itu Lalu Menjawab Baik Akanku Lakukan Aku Pun Pergi Setibanya Di Rumah Pertama Yang Kulewati Di Mekah Aku Mendengar Suara Aku Bertanya Ada Apa Gerangan Orang Orang Menjawab Ada Pesta Permitahan Aku Ikut Untuk Mendengar Ketawa Itu Di Saat Kemudian Rupanya Allah Menutup Kiring Aku Sehingga Aku Tertidur Aku Terjaga Setelah Tertimpa Sinar Matahari Yang Terlebih Keesokan Harinya Aku Sebenarnya Kembali Menemui Demanku Dia Menanyakan Perjalananku Maka Aku Ceritakan Semua Yang Kualami Di Malam Yang Lain Aku Kembali Meminta Temanku Menjaga Membaku Kembali Aku Mengalami Hal Selupa Seperti Yang Terjadi Malam Sebelumnya Setelah Itu Aku Tidak Peran Lagi Menglihatkan Hal Buruk Hadis Selawai Ibn Akhir Dan Hakim Perjalanan Dan Bahan Renungan Isa Buhaira Dan Rasulullah S.A.W. Termuat Dalam Hadis Yang Menyuaratkan Banyak Ulang Asyarah Bahkan Ibn Tuniz Meriwarkan Sebu Hadis Tentang Peristuwa Ini Lebih Panjang Dari Jadi Ternyata Kau Ahlul Kitab Yahudi Dan Nasrani Sudah Mendapatkan Informasi Tentang Akan Datang Yang Utusan Allah Yang Kiri-kirinya Dapat Diketahui Dari Taurat Injil Kiri-kiri Rasul Yang Akan Datang Itu Diceritakan Secara Lengkap Dalam Kitab Suki Mereka Di Antara Petunjuk Itu Disebutkan Dalam Riwayat Yang Dilukilkan Para Ulama Sirah Bahwa Kau Yahudi Pernah Menyebut Tentang Kendatangan Rasul Allah S.W. Ketika Mereka Berperang Melawan Suku Aus Dan Khazraj Beberapa Waktu Sebelum Kemunculan Rasul Allah S.W. Para Orang Yahudi Itu Berkata Sungguhnya Sebentar Lagi Akan Datang Seorang Nabi Dan Kami Akan Memerangi Kaum Ad Dan Inqiram Ternyata Para Orang Yahudi Itu Mengingari Ucapan Sendiri Allah Pun Mengabadikan Kembangkangan Mereka Dalam Al-Quran Dan Setelah Datang Kepada Mereka Al-Quran Dari Allah Yang Membenarkan Apa Yang Mereka Yang Ada Pada Mereka Padahal Sebelumnya Mereka Biasa Memohon Kedatangan Nabi Untuk Mendapat Kemenangan Atas Orang Orang Kafir Maka Setelah Datang Kepada Mereka Apa Yang Mereka Ketahui Mereka Lalu Ikar Kepadanyalah Kepadanya Maka Alamin Allah Atas Orang Yang Inkar Quran Surah Al-Baqarah Ayat 189 Imam Qutubi Dan Berapa Ulama Lain Juga Meriwati Bahawa Ketika Firman Allah Yang Mencuni Orang Orang Yang Beri Alkitab Tawrat Ingil Mengenai Mengenal Muhammad Seperti Mereka Mengenal Anak Anak Sendiri Dan Sungguhnya Sebagian Di antara Mereka Menyemujikan Kebenaran Padahal Mereka Menutahui Al-Baqarah Ayat 146 Diturunkan Umar Ibu Khattab Bertanya kepada Abdullah Ibn Salam Rajallahu'an Yang Sebelum Masih Islam Seorang Ahli Kitab Umar Berkata Apakah Engkau Tidak Mengenal Muhammad Seperti Mereka Anak Sendiri Abdullah Ibn Salam Rajallahu'an Yang Menjawab Benar Bahkan Lebih Daripu Allah Telah Mengutus Malaikat Kepercayaannya Di Langit Kepada Kepercayaannya Di Bumi Dengan Sifatnya Sehingga Aku Mengenalnya Adapun Anakku Aku Sama sekali Tidak Tahu Apa Yang Ada Pada Kepulanya Di Sampai Itu Salaman Al-Farisi Masuk Islam Karena Ia Mengetahui Informasi Tentang Rasulullah Dan Berita Injil Bahrahi Dan Ulama Ahlu Kitab Akan Tetapi Semua Itu Tentu Tidak Dapat Dinafikan Dukti Bahkan Kebanyakan Kalangan Ahlu Kitab Menyangkal Pengertauan Mereka Sendiri Mereka Menyatakan Injil Tidak Pernah Menyebut Rasulullah Sallallam Padahal Sebagai Malam Ketahu Tersuju Mereka Dinodai Perubahan Maha Benar Allah S.W.T. Yang firmannya Dan Di antara Mereka Ada Muta Huruf Tidak Al-Kitab Taurat Kecuali Bawangan Bohong Belaka Dan Mereka Hanya Menduga Duga Maka Kecelakaan Yang Besarlah Bagi Orang Yang Menulis Al-Kitab Dengan Tangan Mereka Sendiri Lalu Dikatakannya Ini Dari Allah Dengan Maksud Untuk Memperoleh Keuntungan Yang Sedikit Dengan Perubahan Itu Maka Kecelakaan Besarlah Bagi Mereka Akibat Dari Apa Yang Dari Kecelakaan Besarlah Bagi Mereka Akibat Dari Apa Yang Mereka Kerjakan Berkenaan Dengan Usaha Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Dengan Menembala Bomba Kita Dapat Memetik Diga Poin Sebagai Berikut Allah Subhanahu Wata'ala Membekali Rasulullah Sallallahu 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 Dengan Perasaan Yang Halus Dan Kebekaan Yang Sempurna Sementara Itu Paman Rasulullah Selalu Menyayangi Berjauh Sepunuh Hati Kasih Sayang Seorang Ayat Terhadap Anak Dia Sendiri Meskipun Begitu Menyayangi Deninya Memiliki Tumah Untuk Menjadi Nafkah Sendiri Rasulullah pun Berusaha Sekuat Tenaga Untuk Mendapatkan Penghasilan Dan Tidak Membebani Paman Mungkin Hal Mungkin Saja Hasil Kejaan Rasulullah Yang Berikan Tepat Paman Tidak Seberapa Banyak Akan Tetapi Dengan Bekerja Seperti Itu Rasulullah Telah Menunjukkan Bahwa Dirinya Adalah Peribadi Yang Pandai Berterima Kasih Mau Berkerja Keras Bersungguh Seguh Dan Berbaktif Pada Orang Tua Yang Kedua Adalah Allah Memberikan Kehidupan Yang Layak Terhadap Hamba Hambanya Yang Salih Dunia Oleh Karena Itu Sebenarnya Teramat Mudah Bagi Allah Dengan Segala Kemahkuasaannya Untuk Menyimpahkan Berbagai Pintu Kesejahteraan Kepada Rasulullah Sallallahu a'ilu Sallam Dan Begitu Rasulullah Sallallahu Sallam Tidak Perlu Bersusah Payah Mengembal Domba Hanya Untuk Mencari Makan Yang Ketiga Akan Tetapi Hikmah Nelahi Rupanya Memimpin Kita Untuk Mengetahui Bahwa Harta Paling Berharga Yang Dimiliki Seseorang Adalah Yang Dapat Dengan Berdekara Sendiri Dan Yang Disedagahkan Untuk Kepentingan Masyarakat Luas Baliknya Seberu-beru Harta Yang Dimiliki Seseorang Adalah Yang Dapat Begitu Saja Tanpa Berusaha Payah Dan Tidak Punah Dibirmakan Untuk Mengetahkan Manfaat Bagi Orang Lain Yang Keempat Sesungguhnya Da'wah Seorang Da'i Tidak Bernilai Apapun Di Hadapan Orang Lain Jika Menggantungkan Hidup Dengan Da'wah Alias Mengendalakan Pemberian Orang Lain Oleh Karena Itu Setiap Da'i Muslim Menjadi Pribadi Yang Mampu Menghidupi Dirinya Melalui Usaha Tertentu Dan Tidak Tergantung Dan Tidak Bergantung Kepada Siapapun Hal Itu Akan Menjukungnya Untuk Terus Berda'wah Tanpa Harus Khawatir Kehilangan Matam Tidak Rasulullah S.A.W. Usianya Yang Masih Muda Belum Benar Menanggu Masalah Ini Dan Belum Mengetahui Da'wah Atau Risalah Seperti Apa Tetapi Peristiwa Yang Telah Ditetapkan Allah Terhadap Rasulullah Saat itu Dengan Hikmah Seperti Ini Menegaskan Bahawa Sejak Rasulullah Belum Diangkat Menjiri Nabi Allah Sudah Menjirikan Agar Tidak Ada Satupun Aral Yang Menjiri Da'wah Tidak Pula Memberikan Dapat Terhadap Muhammad Diangkat Menjiri Rasul Berkenaan Dengan Cerita Rasulullah Sesalam Bahawa Allah Subhanahu Ta'ala Selalu Menjaganya Dari Keburukan Semenjak Berjaya Dan Dapat Memetik Dua Poin Penting Sebagai Penting Pertama Rasul Allah Memilih Karakter Dan Sifat Yang Umum Di Manusia Sebagai Pemuda Rasul Allah juga Memiliki Kecendungan Untuk Melakukan Penasalan Pada Usia Itu Rasulullah Bersendak Burau Dan Memenain Seperti Pemuda Sebayanya Kedua Kedat Memiliki Kifat Seperti Pemuda Yang Lain Allah Subhanallah Selalu Menjaga Rasulullah Dari Segala Bentuk Penyimpangan Yang Tidak Sejalan Dengan Da'wah Yang Akan Dibanyakan Bahkan Sebelum Menerima Wahyu Atau Syariat Yang Membentainya Dari Bendaan Hawan Rasulullah Telah Menemukan Pelindung Tersembunyi Dan Keburukan Yang Tersirat Dalam Jiwanya Dengan Menyatukan Kedua Poin Di atas Dapat Melihat Petunjuk Yang Sangat Jelas Bahwa Allah Selalu Mengarahkan Rasulullah Menjadi Pribadi Yang Luhur Meskipun Beliau Tidak Menyenyam Pendidikan Siapakah Gerangan Yang Mengarahkan Rasulullah Pajaran Suci Ini Bukankah Keluarga Kau Dan Ketanggan Sama Sekali Jauh Dan Tidak Dilalukan Lagi Allah Yang Langsung Membindin Muhammad Dan Caya Jauh Dari Kelab Yang Perkahirian Ini Merupakan Salah Tanda Yang Allah Mendaki Dalam Menegaskan Kenertian Rasulullah S.W. Misi Kenertian Yang Menjadi Landasan Dalam Membentuk Pribadi Pengarahan Jiwa Pikiran Dan Ahlak Rasulullah S.W. Sebenarnya Selamat mudah Bagi Allah S.W. Untuk Menyikmati Rasulullah S.W. Terlahir Dalam Keadaan Suci Murni Dengan Jiwa Yang Sama Sekali Tidak Memiliki Bawa Naksu Menjadikan Muhammad Tidak Perlu Menitipkan Lomba Untuk Sekedar Menikmati Malam Kota Muka Dan Rasulullah S.W. Tidak Memiliki Sesuai Itu Justru Tidak Memiliki Kenetalan Seperti Tidak Ada Yang Memukikan Bahwa Beliau Memiliki Perlu Tersembunyi Yang Menjegahnya Dari Perbuatan Lalu Yang Maham Yang S.W. I.W. Menunjukkan Kepada Manusia Bahwa Selalu Ada Perkeolongan Bagi Rasulullah Yang Mulia Membuat Manusia Semakin Mudah Untuk Menimani Rasulullah Sekaligus Menyingkirkan Segala Bentuk Keraguan Terhadap Kebenaran Rasulullah S.W. Ialah Untuk Kemal Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh